Halo Sobat Ember & Games Hari ini kita akan berbagi lagi buat teman-teman semuanya Tutorial cara menyelesaikan book yang ada di game Ghost of Tsushima PC Untuk teman-teman semuanya yang main game ini Biasanya terdapat sedikit book di game ini Yaitu ketika mau keluar dari game ini Saat kita keluar dari game ini Atau ketika quit ya Dari option ataupun dari tampilan start menu yang ada di gamenya Beberapa mengalami book alias tidak bisa keluar dari game ini Jadi saat kita mau keluar atau quit game Langsung nge-freeze alias nge-book ya Sehingga kita tidak bisa keluar dari game ini Kecuali kita harus buka task manager Kemudian kita buka settingan di Ghost of Tsushima Klik kanan and task Itu kan kurang efisien lah Terus apa gunanya quit game Kalau kita tidak bisa menggunakannya langsung dari menu tersebut Kurang lebih ini sedikit review Dari game Ghost of Tsushima di PC ya Kita continue saja Ini game eksklusif PS Yang baru beberapa minggu kemarin Masuk ke PC ya Ini adalah seorang samurai Dari Tsushima Yang mengusir Mongol Untuk keluar dari pulau Tsushima Dan juga Ige-Eran Ini berlatar belakang Jepang Oke Nah Di menu option ini Atau di menu pause Ada quit game Nah beberapa dari kita mengalami Book atau crash ya Saat kita mau quit atau keluar dari game ini Seperti ini Tag Nah ini tidak bisa tidak apa-apain Kecuali kita buka home Terus task manager kita end Oke hari ini kita akan berbagi solusinya Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut Supaya tidak crash atau tidak bug Saat kita keluar dari game Ghost of Tsushima Yang kita butuhkan adalah yang pertama Yaitu Playstation PC SDK Ini adalah software tambahan Wajib di install bagi kita semuanya Yang menggunakan PC ya Tentunya PC ya Karena game PC Kita download terlebih dahulu Yaitu PSPCSDK Kemudian kita install Bagi teman-teman yang belum punya File ini Bisa download di Link deskripsi berikut Kita install dulu Yang paling pertama adalah Installer Yaitu PSPCSDK Runtime Installer Kita install terlebih dahulu Butuh beberapa waktu yang agak lama ya Untuk install yang ini Setelah selesai Instalasi yang pertama Jangan lupa untuk menginstall yang kedua Oke yang kedua Itu adalah PSPCSDK Runtime Manager Itu juga kita install ya Jadi installnya itu Kayak langsung cepat gitu Gak pakai kita harus Accept ini terus Tuju apa yang lain Gak Jadi cuman kayak langsung Klik aja gitu Oke setelah itu Kita coba masuk kembali ke gamenya Di Ghost of Tsushima PC Untuk yang belum punya file-nya Bisa download di link deskripsi Untuk password RAR-nya Silahkan dicermati video ini Baik-baik Boleh di catat Atau diingat-ingat Untuk membuka password Dari RAR tersebut Ukurannya kurang lebih Tiga ratusan MB Ini PlayStation Studios Jadi Sucker Punch Dan juga yang belum subscribe Boleh lah Bantu-bantu subscribe Untuk video ini Dan juga channel ini tentunya Share Like Comment Kalau gak suka Yaud dislike boleh Kita langsung coba Continue ya Ini tampilannya Dari Kota Tsushima PC Kita langsung coba Pause aja ya Teman-teman ya Kita pause Kemudian kita coba Quit game Yes Oke Ya Berhasil ya teman-teman ya Bisa langsung keluar dari game Tanpa ada crash Atau nge-freeze Alias tidak bisa diapa-apain Kecuali kita Buka Task Manager Kemudian kita end task Oke teman-teman semuanya Yang sudah menonton video ini Terima kasih banyak Jangan lupa untuk subscribe Di channel ini Like dan share video ini Jika bermanfaat buat kalian Dan dislike jika tidak suka Dan yang membutuhkan file-nya Silahkan download di deskripsi berikut Terima kasih Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.